Pemirsa saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga sedang marak, baik dari kalangan artis hingga masyarakat bawah. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa perselingkuhan jadi faktor dalam KDRT itu sendiri. Saat ini ada 8 kasus KDRT yang ditangani pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari. Muhammad Qadhafi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari mengatakan saat ini sudah ada 8 kasus yang ditangani. Lanjut Qadhafi, untuk tim sudah turun ke lokasi dalam hal memantau penyebab dari kasus KDRT itu sendiri, namun yang terbanyak penyebabnya masalah ekonomi dan selingkuh. Untuk penanganan sudah dilakukan, pemerintah Batanghari juga menurunkan pengacara dan psikolog dan kemudian dilakukan mediasi. Dari 8 kasus ini tidak ada yang melakukan perceraian untuk wilayah menyebar di 8 kecamatan. Untuk diketahui, di tahun ini sudah ada 27 kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, di mana 17 kasus diantaranya melibatkan anak dan 10 kasus diantaranya melibatkan perempuan. Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, yang tercatat hanya 22 kasus. Jelasnya untuk di Batanghari itu ada 8 kasus sampai saat ini, itu sudah terranani. Terranani 8 kasus itu, ini dari hasil rangkauan dari bidang BTP, sudah turun ke tim, ada pesawat buka, ada dari pengacara juga untuk memantau sebenarnya apa yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini.